Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke dunia pendidikan, himpunan mahasiswa teknik kimia atau himatekim menggelar semisal Energoning Fair. Event ini diisi serangkaian lomba bertema ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Memeriahkan hari jadi Fakultas Teknik Universitas Lampu Mangkurat, himatekim menggelar Chemical Engineering Fair diisi dengan berbagai lomba bagi siswa sekolah menengah atas negeri atau swasta sederajat sekalimantan. Lomba Olimpia Desain dan Teknologi serta lomba karya tulis ilmiah untuk siswa regional Kalimantan serta lomba miniatur pabrik dan lomba ranking 1 untuk internal mahasiswa teknik kimia Fakultas Teknik ULM. Untuk lomba karya tulis ilmiah terpilih 10 tim yang berhak mengikuti presentasi di hadapan para juri guna memperebutkan peringkat 3 besar. Menurut Ketua Pelaksana Audia Nur Ihsan, kegiatan Chemical Engineering Fair ini bertujuan mengenalkan program studi teknik kimia kepada para siswa sekolah menengah atas guna memperoleh gambaran kehidupan dunia akademik serta membuka wawasan dan melatih keterampilan menulis ilmiah. Semoga kepada anak-anak SMA ataupun adik-adik SMA yang bakal masuk ke dunia kuliah atau mahasiswa setelah mengikuti lomba ini lebih mengerti dan lebih tahu tentang bakal-bakal untuk masuk kuliah. Terus juga apalagi untuk membukakan kemampuan mereka dalam karya tulis ilmiah. Jadi, walaupun ada karya mereka yang sangat baik, bisa dilirik oleh pemerintah. Terpilih sebagai juara pertama Olimpia Desain dan Teknologi, Madrasa Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut, peringkat kedua diraih SMA Negeri 1 Barabai, dan peringkat ketiga SMA Gips Marabahan. Sementara juara pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah diraih Man 1 Samarinda, disusul Man 1 Balangan dan SMA Negeri 1 Kintap. Terpilih pula sebagai best presenter dari Man Insan Cendekia Tanah Laut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV